Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara PADK Bupaten Kepahian mengalami penurunan setiap tahunnya. Wakil Bupati tegaskan dinas terkait harus jemput bola dalam mengelola retribusi pajak. Masih banyaknya target pajak di Kabupaten Kepahian yang belum terrealisasi tahun 2022. Dipastikan target pajak di tahun 2023 mendatang akan kembali turun. Dari angka Rp38 miliar di tahun 2022 menjadi Rp35 miliar di tahun 2023. Menyingkapi hal itu, Wakil Bupati Kepahian Zurdinata, seusai memimpin rapat tertutup di Aula Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahian mengharapkan untuk pencapaian target pajak yang belum terrealisasi. Seperti usaha walet, usaha rumah makan, reklame, parkir, dan lainnya. Dinas bersangkutan harus menjemput bola agar pajak bisa terrealisasi. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena setiap tahunnya target PAD Kabupaten Kepahian terus mengalami penurunan. Maka dari itu Wakil Bupati Kepahian menegaskan, Untuk dinas terkait harus jemput bola agar pajak, terhusus PAD Kabupaten Kepahian, tidak mengalami penurunan setiap tahun. Selanjutnya saya betul-betul jemput bola. Ini sektor PAD. Jemput bola. Kita nggak bisa wet and see, nggak bisa duduk-duduk saja. Nggak mau pajak, masuk pajak-pajak lainnya, pajak-pajak lama. Itu kenapa pajaknya itu. Saya katakan di awal tadi, beda dengan distribusi. Kalau pajak itu lag and dash lag. Soalnya tidak suka, objek harus pajak. Tahun 2023 mendatang, Wakil Bupati Kepahian mengharapkan, Dinas terkait serius dalam menjalankan tugas. Jangan hanya tidur siang saja. Karena hal itu demi meningkatkan PAD Kabupaten Kepahian. Jangan sampai mengalami penurunan terus setiap tahunnya. Tim Liputan, TVRI Bengklu melaporkan.